Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karna Audio Oke pada Kesempatan kali ini saya akan Memenuhi janji saya untuk Merakit PSU kelas H Dimana Saya menggunakan Dua trafo CT Trafo kotak ya jadi ini bukan Trafo khusus untuk Kelas H Saya menggunakan trafo Biasa trafo CT 5 ampere murni 5 ampere Murni dan disini ada Kit PSU Kit PSU Kelas AB Dua ya dua seperti ini Dua kit PSU kelas AB Oke langsung saja Untuk cara Penyambungan ya Mohon diperhatikan atau Dilihat dengan Teliti ya untuk video ini Jangan di skip Kalau di skip saya tidak Bertanggung jawab atas Kesalahan-kesalahan Yang terjadi nanti Oke Oke Jadi dua kit PSU ini nanti Ini akan saya gabungkan Menjadi satu ya Menjadi satu dengan cara Dijamper Dijamper di bagian mana mas Di bagian Positif Dari Kiprok Ya disini Oke saya umpamakan ini PSU 1 Ini PSU 2 Oke lebih enaknya seperti itu Yang akan kita jemper Yakni Kiprok Kiprok pada PSU 1 Di bagian negatif Kiprok bagian kaki negatif Dioda kiprok bagian kaki negatif Akan kita jemper Ke Kiprok PSU nomor 2 PSU nomor 2 Ini 1 2 gitu aja lah Di bagian kaki positif Kaki positif Dari Kiprok ini Kita lihat disini Nah Ini Ini kaki Positif Aduh Ulat Silau Oke Ini ya Ini ada tanda positif Nah Kelihatan Ada tanda positif Disini ada tanda Negatif Ya Oke Untuk menggabungkan Kita Seperti saya bilang tadi Kita jemper Bisa kita jemper Pakai sekun Atau langsung Kita jemper Kita solder Pakai kabel langsung Oke ini Biar gampang Saya contohkan Pakai sekun Positif PSU Nomor 2 Kita gabungkan Ke Kaki negatif Dari PSU Dari Kiprok PSU nomor 1 Seperti ini Ya Seperti ini Oke Nah Kita Atau saya Taruh dulu Yang ini Kita beralih Kita beralih ke Trafo Oke Kita beralih ke Trafo ya Untuk Trafo saya Menggunakan 5 ampere 5 ampere Murni ya 2 5 ampere Murni Ini CT CT 5 ampere Murni CT Saya Umpamakan Kita Saya ambil Tegangan 32 32 32 Harus sama ya Harus sama Untuk pemasangan kabelnya Seperti biasa Hitam ini Ya Biar mudah Hitam Kabelnya Saya kasih warna beda Hitam Untuk AC 32 Untuk Yang warna biru CT Hitam lagi AC Jadi 32 CT 32 Untuk Trafo nomor 2 Sama 32 CT 32 Kabel merah Sebagai Kabel AC Jelas ya Oke Untuk Penyambungannya Penyambungan Ke Kit BSU ini Oke Setelah kita Jemper disini Tadi Ntar Agak Blur Setelah kita Jemper Seperti ini Kita Pasang Seperti Biasa Kita Pasang Seperti Biasa AC Ke Kaki AC Dari Kiprok Lalu CT Kita Pasang Ke Ground Dari PSU Kita Pasang Ground Ke PSU Seperti Kita Membuat PSU Kelas AB Ini Juga AC Ke Kaki AC Seperti Ini Lalu Yang Trafo Nomor 2 Sama 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 Untuk AC Kita Masukkan Ke Kiprok Kaki AC Lalu Untuk CT CT Ke Ground Dari PSU Nomor 2 Ini Sama Kaki Kaki AC Dari Kiprok Oke Selesai Seperti Ini Gampang Gampang Oke Ini Saya Pasang Dulu Saya Pasang Dulu Seperti Ini Oke Seperti Ini Lalu Keluarnya Output Oke Akan Saya Jelaskan Disini Output Akan Saya Jelaskan Output Untuk PSU Nomor Satu Untuk PSU Nomor Satu Disini Kaki Positif Elko Kaki Positif Elko Akan Menjadi Positif High Fall Ya Ingat Ingat Kaki Positif Elko Disini PSU Nomor 1 Akan Menjadi Positif High Fall Ya Lalu Untuk Eh Antara Positif Dan Negatif Ini Atau Ground Ini Ground Tadi Ground Dari Sini Ini Nanti Menjadi Medium Fall Positif Nanti 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 Akan Jadi Medium Fall Positif Ya Ini High Fall Ini Medium Lalu Jemperan Tadi Jemperan Yang Kaki Negatif Kiprok Dan Positif Kiprok Atau Negatif L Co Ketemu Positif Ini L Co Ini Nah Disini Akan Menjadi Ground Ya Akan Menjadi Ground Tulisannya Kurang U Ground Bisa Jawa Masalah Oke Nanti Ini Ketemu Ini Jemperan Tadi Menjadi Ground Disini Nanti Jadi Ground Dari Sorry Ini Nanti Jadi Ground Dari Driver Juga Jadi Ground Atau Negatif Speaker Disini Lalu Untuk PSU Kedua Sama Yang Ground Dari PSU Ini Tadi Ground Yang Aslinya Ground Atau CT PSU Ini Menjadi Medium Fall Negatif Jadi Ini Medium Fall Negatif Untuk Negatif Elko Yang Terakhir Ini Negatif Akan Menjadi High Fall Negatif High Fall Negatif Jadi Disini High Fall Negatif Medium Fall Negatif Disini High Fall Positif Disini Medium Fall Positif Dan Ditengah Ini Menjadi Ground Oke Jelas ya Saya kira Jelas Untuk Penyambungan Saklar Seperti Biasa Saya kira Sudah Paham Ya Akan Saya Coba Kita Ukur Apakah Berfungsi Atau Tidak Oke Sengket AC AC Sudah Terpasang Ini Saya gunakan Sebagai Indikator Ini Dari Extra Trafo Extra Trafo 15 Volt Disini Saya Pasang Speaker Protektor Oke Oke Akan Saya Tancapkan Untuk AC Saya Menggunakan Softstar Lampu Softstar Lampu Nanti Kalau ada Kesalahan Biar Tidak Fatal Kalau ada Kesalahan Lampu Ini Akan Menyala Terus Ya Menyala Secara Continue Oke Akan Saya Masukkan Disini Oke Sudah Ya Perhatikan Lampu Dari Ini Lampu Dari Speaker Protektor Saya On Disini Oke Lampu Menyala Sekejap Terus Mati Berarti Oke Nah Lampu Sudah Menyala Dan Saklar Juga Sudah Menyala Oke Sekarang Akan Saya Ukur Berapa Volt Untuk High Volt Dan Untuk Medium Volt Untuk Prof Prof Hitam Saya Tancapkan Ke Ground Oke Ini Kita Ambil Yang 200 Saja Karena Tidak Sampai 100 32 VAC Setelah DC Tidak Sampai 100 Oke Akan Saya Tancapkan Ke Perhatikan Angka Dari Avometer Ke High Volt Oke Saya Tancapkan Ke High Volt Di Di Sini Tertulis 80 Ya 80 8 Ya 80 8 Oke Sekarang Untuk Medium Volt Yang Positif Nah 40 3 Medium Volt 40 3 Ini Yang Positif Sekarang Saya Pindah Ke Negatif High Volt Negatif Ketemunya 77 1 Nah Ini Posisinya Listrik Turun Lur Ya Bisa Dilihat Disitu Nah Itu 210 Cuman Listrik Dari PLN Ya Jadi Output Juga Ikut Turun Ya Jadi Disini 77 3 Negatif Untuk Positif Positif Tadi 81 Wok Nail Lagi Turun Lagi 81 1 Ya Nih 77 3 Lalu Untuk Negatif Medium Medium 38 38 9 38 8 Ya Oke Untuk yang Positif Tadi 40 40 6 Selisih Selisih ya Lur Itu yang Saya bilang Tadi Kenapa Selisih Karena Saya menggunakan Trafo Yang beda Merek Jadi Trafo Ini beda Merek Yang Satu Bell Yang Satunya Wijoyo Nah Disitu Yang Saya bilang Tadi Meskipun Tertulis Disini 32 CT 32 Sama CT 32 Hasil Akhirnya Berbeda Lur Hasil Akhirnya Berbeda Yang Mempengaruhi Adalah Trafonya Lur Oke Paham Ya Saya kira Oke Baik Seperti Itu Tadi Cara Merakit PSU Kelas H Dari PSU Kelas AB Ya Dengan Cara Menggabungkan Ini Juga Bisa Untuk Kelas AB Kelas AB Jika Kita Membutuhkan High Fall Kita Tinggal Ambil High Fall Lalu Ground Bisa Kita Gunakan Untuk Kelas AB Jika Kita Membutuhkan Tegangan Yang Besar Sedangkan Trafo Kita Tegangan Kecil Jadi Kita Gabungkan Nanti Akan Keluarnya Seperti Ini Oke Saya Kira Cukup Seperti Ini Dulu Untuk Pengetesan Ke Power Untuk Akan Saya Videokan Di Video Selanjutnya Jadi Mohon Maaf Untuk Kali Ini Hanya Untuk Perakitan Biar Tidak Bingung Lur Oke Saya Kira Cukup Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Subscribe Yang Belum Subscribe Lur Suka Banjet Tanda Jempol Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Suka